Intro Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya Arby Semua orang tuh udah menggunakan smartphone nih Dan gak sedikit juga ya yang emang kecanduan terhadap apa yang ditawarkan dalam smartphone itu Tapi apa kalian udah tau nih apa yang tidak diperbolehkan dalam menggunakan smartphone? Nah hari ini saya akan berbagi tips dikit-dikit aja tentang apa yang tidak diperbolehkan dalam menggunakan smartphone Yang pertama ada Deep Cycling Atau kita menggunakan smartphone itu sampai baterainya bis 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 alias 0% Kayaknya sih lebih baik overcharging ya dibandingkan dengan baterainya 0% itu tuh Karena gitu, idealnya itu adalah kita mengisi baterai itu pada saat 20% itu minimal ya Kalau misalkan baterai kalian udah 50% dan ternyata kalian harus jalan kemana atau lebih baik di cas dulu Karena itu lebih baik dan akan memperpanjang usia baterai kalian juga nih Jadi sebenarnya semakin banyak ngecas itu tuh semakin baik ya Dalam artian 75% kalian cas sampai ke 95% kalian lepas udah kalian bawa lagi Itu tuh jauh lebih baik dibandingkan kita ngecas itu tuh ada sampai di 20% lalu kepenuhan baru dilepas Jadi lebih baiknya ya cepet ngecas itu tuh lebih baik sebenernya Gimana ya? Dilema juga ya? Males juga ngecas terus-terusan Nah apabila kalau tanda baterai itu udah low itu harus dicolokin supaya terisi dalam keadaan masih ada dayanya Nah yang kedua ada ngegame sambil ngecas Otak atik sambil dicas aja gak boleh apalagi kita main game sambil ngecas Jadi gak sebanding nih guys antara daya yang keluar dengan daya yang masuk ke dalam baterai itu Dan itu juga salah satu penyebab untuk baterai kembung nih guys Jadi suka bikin HP panas Pokoknya kalau misalnya udah panas tuh hati-hati lebih baik dilepas dulu Dibiarin sampe dingin dulu baru kalian mulai cas lagi Itu dia Lalu yang ketiga ada menggunakan charger abal-abal Alias tidak menggunakan charger bawaannya ya Tanpa tau fiturnya itu seperti apa Sebenernya tidak apa-apa kalau misalkan kita mau menggunakan charger di luar charger bawaannya Tapi kita harus tau nih fiturnya kayak gimana Lalu tingkat keamanan seperti apa Karena itu yang lebih penting Gini Jadi banyak sekali nih charger yang emang menawarkan harga murah Tapi perlu diingat kalau charger bawaan handphone itu tuh sudah disesuaiin sama HPnya sendiri Jadi inputnya berapa watt Outputnya juga berapa watt Jadi ya mulai berapa banyak daya yang masuk keluar itu tuh semua diatur semua Jadi keamanan itu pun itu juga udah dijamin banget nih guys Nah sangat lebih baik menggunakan charger HP bawaan kalian masing-masing dibandingkan dengan charger yang lain Lalu yang keempat kita mau charge handphone sambil menggunakan headset Itu bahaya banget guys Balik lagi nih Karena pada saat nge-charge Batere itu kan kimia ya Batere itu kan kimia ya Lalu yang kelima adalah bermain handphone ketika kita sudah mau tidur Udah guys kalau udah di kamar gelap Mending tidur aja gak usah main HP lagi Karena ada beberapa efek yang bisa dihasilkan dari setiap main HP di dalam keadaan gelap Ataupun mau tidur Yang pertama mata kalian tuh bisa rusak Retinanya tuh bisa rusak Karena keadaan gelap itu tidak baik untuk kita melihat terang Walaupun sudah ada yang fitur night mode atau apa Itu night mode di dalam keadaan kita di luar Atau kayak gimana night mode itu bisa menguranginya Tapi kalau misalnya di dalam kamar dalam keadaan gelap Dan kalian lihat seperti itu tuh gak baik banget Lalu yang ke enam Siapa nih yang suka menggunakan casing silikon untuk smartphone kalian nih Nah itu juga ada bahayanya nih guys Kenapa? Karena kalau misalkan kita nge-charge Di dalam keadaan kita menggunakan casing silikon itu Jadi tuh panasnya itu akan terserap semua kepada silikon HP ini Yang menyebabkan baterainya itu tuh tidak bisa menapas lega nih guys Jadi ya membuat baterai itu jadi lemah nih Kalau misalkan saran saya sih Lepas dulu silikonnya untuk di-charge Ataupun kita lepas pantatnya dikit Kita taruh aja kayak gitu Ya Lalu di yang ke tujuh Ada menggunakan powerbank abal-abal Harus digarisbawahi guys ya Powerbank abal-abal Kita gak tau produknya apa Mungkin kita beli di pasar atau dimana Kita asal beli aja itu hati-hati Misalkan kita lihat kapasitinya di belakang bisa kayak 20 ribu Padahal cuma 5 ribu Ataupun misalkan power inputnya cuma 2,4 x 5 ampere Ternyata 2,4 x 10 ampere itu bahaya banget Jadi lebih baik bener-bener yang ada protectionnya sendiri untuk powerbanknya itu nih Karena harus disesuaikan nih antara output dan inputnya pada powerbank itu Lalu yang ke delapan Ada bermain handphone pada saat nyetir Nabra Lanjut ke yang nomor 9 Menaruh smartphone kalian di kasur Apalagi di bawah bantal Itu jangan Karena yang pertama udah radiasi Ditambah dia tidak bisa bernapas juga Dan yang lebih bahaya lagi adalah itu menyebabkan tumor otak Karena radiasi pada smartphone itu tuh bahaya banget guys Oke yang 10 itu adalah menjauhkan dari sinar matahari langsung dan tempat panas nih guys Sebenernya sih gak tempat panas juga ya Tempat dingin pun juga gak baik nih Jadi emang handphone itu tidak didesain untuk cuaca-cuaca ekstrim nih guys Apalagi kalau misalkan kalian taruh smartphone kalian di dashboard mobil Itu bahaya banget karena apa Kaca mobil itu kan gak ada pelindungnya ya depannya Jadi itu tuh langsung masuk dan kena ke smartphone kalian Dan itu suhunya tuh lebih dari suhu yang ada di luar sana Maksudnya ada di luar sana ada di luar area mobil itu Suhu yang masuk ke dalam kaca itu tuh jauh lebih panas dibandingkan suhu yang ada di luar itu Jadi itu bahaya banget Dan akan menyerap komponen ponsel kalian Dan itu akan menyebabkan kebakaran Jadi lebih baik handphone taruh aja atau dibawa Atau kalau tinggalan Aduh ketinggalan lagi di dashboard mobil Ambil Jangan males Ya Ambil Karena kalau enggak itu bahaya banget Oke guys terima kasih telah nonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Jangan lupa subscribe bagi yang belum Dan terus aktifkan loncengnya sama kamu tau Nih ada video baru dari channel ini Jangan lupa juga nih guys Follow instagram di ARKOM Biar kamu tau perekaman gadget terkini lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye See you again See you Salam Indonesia Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax